Halo Sobat Brandy dan adik-adik dengan pembahasan Stoichiometri, disini diketahui sebuah soal dimana ada reaksinya yaitu 2 AgNO3 ditambah K2CRO4 menjadi Ag2CRO4 ditambah 2KNO3. Disini ada sebuah tabel dimana ada 3 percobaan dengan masa larutan perak nitrat berbeda-beda, kalium kromat berbeda-beda, dan masa reaksi sesudah reaksi adalah beda. Jadi, pianitanya adalah hukum dasar kimia yang sesuai dengan percobaan ini. Untuk mengetahunya kita tentukan dulu percobaan apa itu. Nah, untuk reaksi ini, ini sudah setara. Selanjutnya kita fokus ke bagian percobaannya. Nah, perak nitrat itu adalah perak nitrat itu AgNO3. Sedangkan kalium kromat itu yang K2CRO4. Nah, zat sesudah reaksi adalah Ag2CRO4 dan KNO3. Berarti yang sebelah kiri, ruas kiri itu namanya reaktan, reaktan atau namanya pereaksi. Reaktannya berarti ada 2. Pertama AgNO3 atau perak nitrat. Kemudian yang kedua adalah kalium kromat, K2CRO4. Selanjutnya, yang di ruas kanan, ruas kanan adalah produk atau hasil reaksi. Itu juga ada 2. Yang pertama ada Ag2CRO4, perak kromat. Yang kedua ada KNO3, kalium nitrat. Nah, di sini kita tentukan dulu kesimpulan dari persamaannya. Pertama, kan dia bahas masa nih. Jadi, masanya itu kita tulis ulang di sini aja ya tabelnya, biar mudah dipahamin. Oke. Kita telah dulu dan identifikasi dulu untuk si tabel. Yang percobaan pertama, itu berarti kan reaktannya ada 2, perak nitrat sama kalium. Kita totalkan, 0,85 gram ditambah 0,485 gram. Dapatnya adalah 1,335 gram. Nah, di sini kan sama nih. Sama. Yang kedua, kita cek lagi. 6,2 gram ditambah 3,88 gram dapatnya 10,08 gram. Nah, ini sama lagi. Kita cek yang ketiga. Nah, 17 gram ditambah 9,7 gram dapatnya 26,7 gram. Nah, ini sama lagi. Berarti kesimpulannya adalah masa sebelum reaksi sama dengan masa sesudah reaksi. Nah, untuk konsep ini, untuk bunyinya seperti ini, kesimpulan seperti ini, hukum dasar yang berlaku adalah namanya hukum kekekalan masa. Di mana bunyinya adalah pada wadah tertutup, masa sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Saya jelaskan sedikit dulu konsepnya kenapa dia sama. Bayangkan saja sebuah wadah yang tertutup. Ditutup sekali. Kita masukkan sebuah zat. Dia tidak ada kemungkinan untuk menguap atau terkikes oleh udara. Jadi, dia tetap mendap pun di situ, tetap dalam bentuk seperti itu. Sedangkan ketika suatu zat dimasukkan ke wadah yang terbuka, ada kemungkinan suatu zat itu terkikes oleh udara atau dia menguap. Maka masanya berbeda biasanya sebelum dan sesudah reaksi. Semoga mudah dipahami. Selamat belajar sober diri. Salam edukasi. Terima kasih telah menonton!